Halo bradarku selamat sore kali ini saya dan Pak Nyoman lagi mau proses untuk di perantingan dari hugianti ini karena kalau kita biarkan nanti takutnya untuk perantingannya itu akan sangat panjang jadi tidak bagus untuk kerapatannya nanti nah dan kali ini akan diproses oleh Pak Nyoman juga untuk melanjutkan programnya bagaimanakah prosesnya dan cara untuk pemilihan perantingan biar nantinya bagus untuk kedepannya Oke teman-teman kita langsung saja simak videonya untuk perkembangan hugianti ini cukuplah lumayan subur ya teman-teman ya Nah dilihat dari segi daunnya untuk pertumbuhannya itu lumayan cepat juga ini habis penggantian pot kemarin itu perkembangannya penggantian pot kemarinnya cukup lumayan cepat ya teman-teman ini ciri-ciri tanaman hoki anti lokalnya teman-teman ya Nah dan kali ini Pak Nyoman akan melanjutkan programnya untuk di perantingan ya perantingan ya untuk program lanjutan di keperantingan kalau nanti ini tetap dibiarkan takutnya untuk perantingannya nanti agak terlalu panjang makanya kita akan lakukan proses lagi Oke Pak teman-teman kita lanjutkan untuk prosesnya kira-kira untuk umur dari tanaman ini sudah sampai saat ini kira-kira itu sudah berapa lama ya Pak Nyaman ya ya untuk teman-teman ini kata Pak Nyaman dari awal penanganan sampai sebesar ini kurang lebih itu udah ada sekitar satu setengah tahun kata Pak Nyaman dan batang yang ini ada segini batangnya ada segini ini sampai disini dan batang yang ini sampai disini nah itu untuk batang pertama kali ditangani oleh Pak Nyaman batang yang 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 ada itu sekitar yang ditunjukkan Pak Nyaman tadi nah itu cuma ada disitu dan terus batang utamanya itu ada di bagian ujung kawatnya itu Pak Nyaman ya di ujung kawatnya dan kemarin disini ada terusan cuman karena itu tidak sesuai dengan keinginan Pak Nyaman jadi itu ada satu batang yang dicangkuk oleh Pak Nyaman gitu oke teman-teman kita terus simak video ini ya dan ini Pak Nyaman akan melakukan proses pemilihan perantingan terlebih dahulu nah untuk tanaman hukian di lokal ini sesubur ini mungkin mungkin Pak Nyaman bisa sedikit kasih tahu pada teman-teman semua dari medianya mungkin dan sampai pemupukannya mungkin itu kira-kira pakai media apa bagusnya untuk Tianti ini Pak Nyaman saya menggunakan media pasir kali dan toren kambing yang seles untuk pupuknya menggunakan Enrika teman-teman nah bagi teman-teman yang mempunyai hoki anti lokal jenisnya seperti ini hoki anti lokal dan teman-teman bisa lihat daunnya untuk karakter daunnya itu lebih kecil juga teman-teman ya dan untuk pertumbuhan dari rantingnya itu agak sedikit panjang-panjang nah itu dan juga dia berbuah teman-teman kalau hoki anti lokal ya ini jenis hoki anti lokal itu ada buahnya juga itu untuk hoki anti jenisnya juga ada banyak ada hoki anti mikro dan hoki anti apalagi satu ya yang berbunga atau yang mungkin itu saya kurang tahu namanya nah untuk teknik Pak Nyaman untuk supaya tanaman sesubur ini itu katanya tadi menggunakan media dari pasir kali Pak Nyaman ya pasir kali yang dicampur dengan kokam ya kokam yang halus itu yang dicampur dengan kokam yang halus dibantu juga dengan pupuk mvk teman-teman nah itu jadi tanamannya seperti inilah kelihatannya sangat subur sekali dan padahal ini kurang lebih sekitar terlalu ada dua bulan Pak Man dua bulan untuk penggantian port ya nah kurang lebih itu kemarin dari dari penggantian port sampai saat ini untuk pertumbuhan percabangannya sudah sebanyak ini teman-teman nah gitu dan sekarang kita akan melakukan pemilihan perantingannya oke Pak Nyaman kita lanjutkan saja prosesnya biasanya kalau hoki anti lokal itu dibandingkan dengan hoki anti mikro untuk pertumbuhannya setau Pak Nyaman gimana Pak Nyaman kalau hoki anti mikro saya belum pernah lihat untuk hoki anti mikro nya tuh kemungkinan untuk gini perantingannya itu lebih rapat mungkin untuk yang mikro ya Pak Nyaman ya kalau yang bakalan sih ada nah ini Pak Nyaman baru nyoba yang hoki anti mikro biasanya sih itu untuk perantingannya lebih rapat dari hoki anti lokal kalau untuk pertumbuhan hoki maaf teman-teman lebih cepat pertumbuhannya hoki anti yang mikro dan misalnya kalau yang kalau yang lokal ini nah ini teman-teman bisa lihat untuk perbedaannya itu pertumbuhan rantingnya itu lurus-lurus ya istilahnya memanjang dia untuk untuk gini untuk percabangannya itu terlalu sedikit ya jadi tumbuhnya itu apa namanya lurus untuk memanjang gitu dia untuk pertumbuhan hoki anti lokalnya mungkin teman-teman ya ini untuk beberapa ranting yang panjang sudah dipotong jadi dari percabangan atau sampai gerak dari batangnya sudah mulai terlihat juga teman-teman ya kalau bentuk dan gaya pohon seperti ini kira-kira kita namakan kayak apa bisa nih Pak Nyaman bisa disebut multiterang kayak dengan pohon berbatang tiga ini Pak Nyaman ya gitu teman-teman oke dan kita terus ikuti prosesnya untuk pemilihannya dan nanti akan kita lihat hasilnya teman-teman untuk di hoki anti lokal ini ini tahapannya sudah mulai masuk ke perhantingan dan Pak Nyaman tinggal melakukan tinggal melakukan penyukuran atau pemangkasan dan pengontrolan percabangan supaya nanti bentuknya menjadi lebih bagus lagi nah itu teman-teman itu beberapa ranting yang sudah dicukur dengan rapi jadi untuk kelihatannya lebih baik dan lebih jelas lagi teman-teman ya dibandingkan yang tadi itu masih rantingannya masih panjang-panjang jadi untuk alur dari pohon ini belum terlalu belum begitu jelas kelihatannya oke teman-teman sekarang saya mau merapikan hoki anti ini saya membersihkan daun-daun yang ada di percabangannya ini agar hoki anti ini terkesan lebih tua karena karakter kayu tua itu tidak ada daun di percabangnya teman-teman seperti yang kita tahu biar alur cabangnya itu lebih jelas kita bersihkan daun-daun yang di percabangnya ini agar alur cabangnya rantingannya itu terlihat jelas oke demikian yang dapat saya terangkan untuk penanganan hoki anti ini dan ada beberapa perantingan yang masuk ke dalam seperti ini contohnya mungkin bisa dilihat ini harus dipotong ini teman-teman karena batang kayu tua itu atau cabang-cabangnya maksud saya tidak ada cabangnya masuk ke dalam pasti keluar dia tidak ada ranting yang menuju ke dalam seperti ini contohnya kalau di analisa menurut hukum Holtikultura ini biasanya sudah tidak mendapatkan cahaya pasti mati ranting ya teman-teman kalau karakter pohon tua oke sekarang kita hilangkan yang ini seperti itu yang dapat saya jelaskan untuk memperjelas gerak dasar dari percabangan pohon ini oke sekarang kita lanjutkan prosesnya teman-teman bisa lihat nanti perbedaannya kalau percabangannya sudah lebih jelas pasti kesan tuaannya itu akan lebih dapat teman-teman kalau dibiarkan ini hanya terkesan seperti bonsai taman teman-teman kesan tuaannya jadi hilang ya? ya kalau limun asal limun gerak percabangnya sudah jelas alur pertumbuhan juga tidak jelas alur pertumbuhan juga tidak jelas alur pertumbuhan juga tidak jelas jadi ada mahkota karena ini batangnya 3 seharusnya ada 3 mahkota utama teman-teman makanya disini harus saya los disini biar nanti ada semi mahkota disini pergerakannya nanti ke arah kiri-kiri ya dari sana ini untuk keranting yang di atas harus kita stop biar batangnya ini tidak terlalu pesat pertumbuhannya nanti kalau di atas di stop ini akan lebih balance karakter pohon itu kalau di stop di atas ini melamat pertumbuhannya maka disini akan lebih pesat karena ada banyak cabang yang memberi asupan makanan maka pertumbuhannya akan lebih cepat begitu kira-kira teknik membuat batangnya supaya nantinya lebih nge-pan tanpa adanya tahapan seperti ini kalau hoki anti dilakukan tahapan seperti ini maka akan membutuhkan waktu yang sangat panjang teman 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 selamat menikmati sebaiknya buahnya ini dihilangkan teman-teman biar tidak menghabiskan nutrisi dari medianya biar pertumbuhannya lebih fokus ke percabangannya kalau dibiarkan biasanya nutrisinya akan menjadi buah maka pertumbuhannya agak sedikit macet ini berhubung karena saya banyak yang diurus jadi gak sempat menghabiskan atau memperuning buah-buahnya ini sekarang saya membengkokkan perantingannya tidak melakukan pengawatan lagi teman-teman kalau kita mau mengarahkan perantingnya ke kiri kita biarkan daun yang ini yang di kiri peleng atas maka nanti akan tumbuh tunas baru disini makanya ke kiri gerakannya nanti seperti ini contohnya ini dulunya dipotong disini karena maunya ke kiri saya biarkan daun yang di kiri kalau kita melakukan pengawatan itu sangat rumit sekarang seperti ini kalau mau pergerakannya ke kiri kita potong biarkan daunnya di kiri seperti itu teknik karten grow yang dibilang sama teman-teman ini ada seperti ini ada ranting yang masuk ke dalam ini kita hilangkan biar semua pucuk-pucuknya menuju keluar teman-teman selamat menikmati 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 supaya nanti untuk bentuknya atau alurnya biar ada lekukan makanya ini ini Pak Nyoman melakukan sedikit pengawatan untuk melakukan pendekukannya ini bener di bagian backnya jadi jadinya ini Pak Nyoman ya untuk di bagian backnya biar ada sedikit karakter terlakukan di bagian back nanti selamat menikmati oke teman-teman se-sebelum menunggu jadinya proses penegupan itu dan ini teman-teman bisa lihat hasilnya setelah dilakukan pruning sama Pak Nyoman jadi untuk alur dari batang sampai cabang dan kerantingnya itu menjadi lebih terlihat jelas teman-teman ya dibandingkan dibandingkan dari yang tadi itu masih rantingnya itu terlalu panjang jadi untuk gerak dari batang dari hoki anti ini tidak terlihat dengan jelas nah slide setelah melakukan proses proses pruning jadi hasilnya seperti ini teman-teman kalau teman-teman di rumah ada yang yang mempunyai koleksi koki anti lokal ini jadi sering-seringlah lakukan proses pruning itu bertujuan untuk melakukan teman-teman pengontrolan dari percabangan atau percabangan atau perantingannya nanti biar tidak terlalu ngelos jadi untuk perantingannya itu untuk membuat kerapatannya itu menjadi lebih susah jadinya teman-teman supaya nanti kita sudah melakukan loss jadi tidak sesuai dengan keinginan kita jadi sia-sia saja kita melakukan pengelosan jadi sering-seringlah kontrol untuk mencapai hasil yang lebih bagus lagi dan ini ada juga beberapa cabang yang masih dibiarkan karena nanti akan dibentuk semi makota di bagian sininya makanya untuk cabang ini masih tetap di loss sama pak nyoma gitu teman-temanku oke teman-temanku jadi itulah tadi proses melakukan proses penataan pelantingan ataupun merapikan pelantingannya jadi tadi sudah dijelaskan juga sama pak nyoma untuk koki anti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih